Kebakaran minibu sempat membuat kepanikan bagi warga sekitar karena terjadi di dalam area SPBU di Kabupaten Gojonegoro, Jawa Timur. Petugas SPBU berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak berhasil, hingga kedatangan petugas pemadam kebakaran yang berhasil mengisolir api agar tidak merembet ke tangki SPBU. Tadi sempat memadam kebakaran Kabupaten Gojonegoro, Ahmad Gunawan mengungkapkan dugaan kebakaran terjadi karena porseleting listrik. Yang terbakar adalah satu unit minibus, kemudian damkar tadi mendapat laporan dari Pak Kapolsek, telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut di SPBU pukul 9.47. Kemudian pukul 10.00 kurang lebih 13 menit damkar sudah melakukan penanganan di lokasi tersebut. Untuk penyebab pastinya kami masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, tetapi menurut kebiasaan kalau terjadi pada mobil dalam kondisi sedang tidak ada aktivitas kendaraan, itu kemungkinan besar karena ada kegagalan fungsi kelistrikan di mobil tersebut. Dalam kejadian ini, pengendara mobil diketahui menderita luka bakar dan sudah dalam perawatan di podcast Mas Tempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, My News, melaporkan. Kebakaran melanda 4 unit bangunan ruko tempat penjualan bahan kimia yang ada di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikaran Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bahan kimia membuat api semakin membesar hingga merambat kebangunan lainnya. Untuk memadamkan api, sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga api berasal dari kosleting listrik. Di sini yang terbakar, kita lihat ruko yang dibual bahan-bahan kimia. Jadi mungkin agak sulit dipadamkan karena memang material yang terbakar itu bahan kimia. Jadi hari ini kami masih dalam proses penanganan. Untuk penyebab kebakaran, mungkin nanti kita mendidikan ya. Kita dengarin dari pihak polisnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, ANYUS melaporkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, ANYUS melaporkan. Dan berbahagia karena hari ini walaupun libur, kita bisa pagi-pagi ke kantor untuk bertemu dengan pemirsa di rumah. Dan hari ini jalanan tidak macet sama sekali. Betul sekali. Dan hari libur ini karena hari lahir Pancasila. Semoga kita nilai-nilai Pancasila dan juga kelima sila ini bisa tertanam di hati kita semuanya warga Indonesia. Sehingga NKRI tetap terjaga. Setuju. Nah ini kita akan hadirkan di program lapor polisi yang merupakan sebuah program yang bertujuan ini menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bibi Kristami. Selama satu jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore inews dan at ovigual inews tv. Nah Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi dot inews at gmailer dot com. Jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Nah Pemirsa, tadi kita sudah awali informasi dengan kebakaran. Ini juga ada informasi mengenai kebakaran, Bibi. Ya di Jakarta ada dua kios di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ludes terbakar dini hari tadi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebaran api dengan cepat membakar dua unit kios yang berada di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal api yang membakar dua kios yang digunakan sebagai counter handphone serta tempat pergadaian. Banyaknya material yang sudah terbakar membuat kebaran api membesar dan menjelar kebangunan kios yang berada di sampingnya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Di Jakarta, Ryo Manik, Ainyus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa sebuah bus penumpang terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Dan diduga bus tersebut ugal-ugalan dan beradu kecepatan dengan bus lain hingga hilang kendali. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya. Tepatnya di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun. Bus Sugeng Rahayu, jurusan Yogyakarta-Surabaya terguling akibat menghindari motor yang berjalan berlawanan arah. Akibatnya, belasan penumpang yang terjebak di dalam bus terluka dan langsung dievakuasi. Kecelakaan ini terjadi akibat bus yang dikemudikan Sumarto melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, bus oleng setelah berusaha menghindari motor yang melaju berlawanan arah. Bahkan menurut keterangan penumpang, bus sempat beradu kecepatan dengan bus lain sejak dari terminal Maos Patin. Sejumlah penumpang yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Caruban. Kasus ini langsung ditangani unit lakal lantas Polres Madiun. Dari Madiun, Arief Wahyudi Effendi, Kainews Laporta. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai kecelakaan bus di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, kita bergabung dengan Kasap Lantas Polres Madiun, AKP Firman Widya Putra. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mas. Baik Pak Firman, dari hasil pemeriksaan awal, ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan ini Pak? Jadi penyebab awalnya itu, berdasarkan keterangan saksi yang kami dapatkan, dari pertama berkendara, si supir ini atas nama Pak Suwarto dari awal sudah mengendarakan busnya secara ugal-ugalan dengan kecepatan yang cukup tinggi Mas. Ya Pak Firman, pada saat ini bagaimana kondisi para korban luka Pak? Para korban luka, alhamdulillah, termonitor sampai per hari ini dari 19 yang terdata, hanya tinggal tersisa satu orang saja yang masih dirawat di rumah sakit, jadi yang 18-nya sudah bisa rawat jalan atau dipulangkan ke keluarga yang masing-masing. Baik, yang tersisa di rumah sakit ini, kondisinya apakah luka ringan atau berat Pak? Dan apakah perlu mungkin tindakan operasi akibat kejadian ini? Sementara yang termonitor yang kemarin itu yang patah tulang, Mas. Patah tulang tangan. Oke, baik Pak Firman. Saat ini apakah polisi telah menetapkan tersangka atas peristiwa yang terjadi ini? Untuk saat ini tetap kita masih mengamankan driver atas nama Suwarto, kemudian juga mungkin masih kita dalami segala kemungkinan yang bisa menjadi penyebab percelakaan, selain ugal-ugalannya kita juga mendalami apakah benar ada indikasi yang bersangkutan kejar-kejaran dengan bus lainnya atau segala macam, yang pasti intinya pada saat kronologis ini terjadinya itu adalah pada saat dia sedang berusaha menyetir dari arah barat ke timur, kemudian pada saat berusaha mau menyalip, ternyata tidak bisa, akhirnya dibanting setir ke kiri, ketemu sama motor, ketemu motor, dia banting lagi ke kanan sehingga terjadi ketidakstabilan dalam keseimbangan busnya dan sehingga tergulik. Baik, dari keterangan penumpang sebenarnya seperti apa Pak? Apakah memang dari sejak awal mereka naik bus ini sudah ugal-ugalan atau memang baru di jalan Madiun Surabaya ini saja yang baru ugal-ugalannya Pak? Dari keterangan para saksi dari awal mereka mulai naik bus, di kendaraan yang dikendaraan oleh Pak Suwarto ini sudah dirasakan seorang para penumpangnya cukup ugal-ugalan karena kecepatannya juga tinggi Mas. Jadi para saksi pun mengakui bahwa memang supirnya ugal-ugalan dari awal. Baik, tapi dari keterangan pihak supir ataupun pihak pengelola bus, apakah memang karakter supirnya ini memang suka ugal-ugalan seperti itu Pak? Atau memang pada saat mengendarai bus ini saja baru supirnya ugal-ugalan, sebelum-sebelumnya tidak? Kalau itu belum kita dalami Mas, akan tetapi yang pasti memang banyak sekali di jalan raya ini khususnya jalur jarur bus di wilayah Saradan-Caruban ini. Apabila memang jalan kosong, biasanya supir ini banyak sekali supir-supir bus ini mengadalkan dengan kecepatan tinggi. Dan sehingga mengingat wilayah Saradan ini banyak jalannya juga bergelombang kalau misalnya terjadi salah miss banting setir, ya seperti ini terjadi, sehingga terjadi terguling. Baik, berarti sebenarnya sudah ada sering terjadi ugal-ugalan begitu ya Pak ya. Untuk kasus yang baru saja terjadi ini, apakah sudah diperiksa ada pengecekan urin, apakah ada indikasi supir pengaruh alkohol atau narkoba? Setelah kita amankan, langsung kita raksanakan tes urin, kita koordinasi dengan satres narkoba, porres madiun, ditemukan negatif. Akan tetapi tetap kita merkenalkan penyidikan lebih lanjut terkait masalah kesilakannya. Sehingga nanti kita tetapkan sebagai tersangka, agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik, Pak Sipan, jika nantinya sudah ada penetapan tersangka ini, nanti hukum yang dikenakan kepada pelaku apa ini Pak? Karena memang menyebabkan belasan orang luka-luka. Yang pasti karena lalainya dia, karena lalainya dia dalam mengendarakan kendaraan, sehingga mengakibatkan korban luka-luka. Baik, terima kasih Pak Firman atas informasinya kita harapkan semoga satu korban yang tadi masih terluka ini bisa segera sembuh dan bisa beraktifitas kembali dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Amin. Amin. Baik, pemirsa kita ke informasi lain, jasad pria berlumuran darah ditemukan di sebuah mobil di kawasan Balai Enda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian ini pun sontak membuat warga sekitar geger. Jasad pria ditemukan dengan kondisi berlumuran darah di bagian kursi kemudi hingga ke bagian luar mobil. Polisi yang datang ke TKP langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diketahui bernama Alisar, 72 tahun dengan riwayat penyakit jantung. Dugaan awal yang bersangkutan meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah. Tadi tempatnya puluh 06.00, kami menerima laporan bahwa ada ditemukan sosok mayat di wilayah kami di Kecamatan Balai Enda. Meskrim dan jajaran langsung cek TKP dan kami langsung menghubungi tim Inapis. Di situ betul ada sosok mayat yang sudah keadaan meninggal dunia dan ditemukan kapal darah di seputar TKP. Menurut keterangan keluarga yang bersangkutan seringkali mengonsumsi obat-obatan dengan resep lama dokter, tanpa diperbaharui dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Seorang pengendara motor tergelincir dan nyaris terlindas truk yang melintas di padalarang Kabupaten Bandung Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jidah berikut. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.